Angkatan Laut di Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Dan inilah yang disampaikan tadi oleh Kepala Basarnas dalam keterangan Persia yang menyatakan bahwa ini adalah gambar ekor pesawat Air Asia KIZ-8501 yang telah ditemukan oleh tim penyelam TNI Angkatan Laut. Dan ini ditemukan di sektor prioritas tambahan kedua. Ini adalah gambar yang memang telah disesuaikan dengan gambar Air Asia KIZ-8501 di mana ditemukan adanya kecocokan tulisan ataupun huruf-huruf. Bisa dilihat di gambar ini adalah tadi seperti huruf A terbalik begitu ya. Dan ini adalah titik koordinat di mana ditemukannya ekor pesawat tersebut. Dan titik koordinat ini merupakan titik dari sektor prioritas tambahan kedua. Betul. Selain tadi juga ditemukan ekor pesawat Air Asia KIZ-8501, di sini juga ditemukan kembali satu jenazah. Dan ini ditemukan oleh tim penyelam TNI Angkatan Laut. Adalah temuan ekor pesawat Air Asia KIZ-8501. Karena arus yang begitu deras, sehingga pencarian objek ataupun serpihan pesawat ini diperlebar, diperluas, sehingga ini pun ekor pesawat Air Asia ditemukan di sektor prioritas tambahan kedua. Diterangkan oleh pihak Basarnas bahwa temuan ini awalnya dilaporkan oleh kapal geosurvey pada pukul 5 pagi tadi. dilaporkan bahwa mereka menemukan ada dimensi sebuah benda begitu yang berdimensi panjang 10 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi 3 meter. Dan posisinya memang menghujam ke dasar laut. Dan setelah diambil gambar secara lebih teliti oleh tim dari penyelam TNI AL, dipastikan bahwa ini adalah ekor dari pesawat Air Asia KIZ-8501. Penemuan ekor ini akan menjadi titik penting dari pengungkapan apa yang sebenarnya terjadi pada insiden jatuhnya pesawat ini. Karena di ekor pesawat Air Asia KIZ-8501 ini ada black box. Ya, kita harapkan black box itu juga masih berada di tempat semulanya begitu ya, yang berada di ekor ini tidak tercerai dengan bagian ekor ini. Sehingga memudahkan tim penyelam untuk segera mengevakuasi black box tersebut dan segera mencari tahu apa penyebab kecelakaan Air Asia KIZ-8501.